Intro Cepatnya penyebaran COVID-19 varian Delta di sejumlah daerah Indonesia membuat pemerintah terus bergerak untuk melakukan vaksinasi bagi warga tak terkecuali bagi anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun Bertempat di Markas Komandan Kodim 1306 Donggala ratusan anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun antri untuk mendapatkan vaksin gratis Bagaimana rasanya setelah divaksin? Rasanya cukup lega soalnya banyak orang yang tidak mau vaksin tapi mumpung ada kesempatan ini jadi saya lega akhirnya bisa vaksin Ini vaksin yang pertama? Iya Tahap duanya rencananya kapan? Rencananya bulan depan Bulan depan ya tahap duanya Dengar adanya vaksinasi gratis untuk anak disini dari siapa? Dari info yang beredar Dari informasi Antika misalnya salah seorang pelajar di kota Palu mengaku dirinya ingin melakukan vaksinasi agar terhindar dan mengurangi resiko ketika terkena COVID-19 Selain itu kartu vaksinasi menjadi salah satu syarat bagi pelajar untuk mengikuti sekolah tatap muka Untuk persyaratan vaksinasi bagi anak cukup membawa kartu keluarga dan didampingi oleh orang tua Proses vaksinasi bagi anak rencananya akan terus dilakukan oleh pemerintah kota Palu agar bisa menekan penyebaran COVID-19 Rodus Mulis Kompas di Palu, Sulawesi Tengah